Di antara kekeliruannya lagi adalah memanjangkan rokaat kedua lebih panjang daripada rokaat pertama Jadi sunnahnya itu rokaat pertama panjang, rokaat kedua pendek Jangan dibalik, rokaat pertama baca kulhu, rokaat kedua bacaan nabak Kenapa rokaat pertama panjang? Karena itu multifungsi, salah satunya untuk menunggu jamaah Supaya jamaah tidak banyak yang ketinggalan Rokaat pertama panjang, rokaat kedua panjang bisa jadi jamaahnya masih banyak yang berbudu Sehingga imamnya nambah terus Saya beberapa kali sholat itu tidak pernah sesuai rencana Rencana saya mau baca yang pendek, hanya beberapa ayat Tapi ternyata masih terdengar suara wudhu Sehingga dipanjangkan Kok masih terdengar suara wudhu lagi? Agak panjang lagi Tapi kemudian berpikir pula Ini kalau tak panjangin lagi makmumnya tidak kuat sudah Nanti rokaat kedua masih dengar suara agak panjang Tapi tidak boleh lebih panjang dari rokaat pertama Supaya makmumnya tidak ada yang ketinggalan Ini tentu saja bagi kita sebagai imam atau sebagai makmum harus memahami itu Dan makmum pun kalau sudah sholat berjamah berlangsung jangan bikin gaduh di tempat wudhu Karena itu membuat imam kemudian tidak segera rukuk Yang paham Karena memang sunnahnya tadi rokaat pertama lebih panjang Tapi kalau yang imamnya sudah paketan biasa Pokoknya mau jamaah telat apa enggak ya paketannya kulhu, al-kafirun, al-lahab Itu ya enggak usah Enggak masalah disitu Mau bikin suara juga enggak bakal ditunggu Tapi kalau yang biasa imamnya yang Sudah paham lalu kemudian bacaannya dipanjangkan Jangan bikin suara Nanti tidak dipanjangkan Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirumat Tuhan Allah SWT Sehingga rokaat pertama panjang Rokkaat kedua lebih pendek Jadi tidak dibalik Dan kalau kemudian rokaat kedua lebih pendek Ini menyelisih apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW Dalam riwayat Imam Bukhari dari Sohabat Kota Adah Nabi SAW biasa memanjangkan rokaat pertama Dan memendekkan rokaat kedua Itu dalam sholat-sholat Rasulullah SAW